Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jikalau kita mengalami hal tersebut, maka tidak ada salahnya jikalau kita dengan tegas menolak. Tadi caranya sudah benar dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menerima bingkisan Valentine misalnya. Maka itu merupakan prinsip yang sangat baik dan penyampaian dengan cara yang baik juga dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Sebab, bisa mungkin juga ditambahkan alasannya karena saya adalah seorang Muslim dan saya tidak ikut-ikutan merayakan perayaan Valentine ini. Saya adalah seorang Muslim dan saya ingin mencari ridu Allah subhanahu wa ta'ala sematah. Yakinlah bahawa apa yang dilakukannya bukan termasuk bagian dari memutuskan tali pertemanan atau tali salaturahmi dan sebagainya. Justru ini merupakan salah satu kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala sematah inginkan. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sematah untuk berda'wah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati di atas jalan kebenaran dan saling menasihati di atas jalan kesabaran. Dan ini bagian dari da'wah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Dan jangan pernah takut kita akan kehilangan teman. Justru Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan teman yang lebih baik dari teman yang sudah meninggalkan diri kita. Seandainya kita ditinggalkan oleh kawan kita, percayalah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan teman yang meninggalkan kita dengan teman yang lebih baik lagi. Percayalah, Rasulullah pernah bersabda, Al-arwahu junudu mujannadah. Ruh kita diibarkan pasukan yang berbaris dengan sangat rapi. Burung pipit akan terbang bersama dengan burung pipit. Bango akan terbang bersama dengan burung bango yang lainnya. Yakinlah, kita akan dipertemukan oleh Allah dengan orang yang semisal dengan kita. Orang yang lebih baik dari orang yang sudah meninggalkan diri kita. Rasulullah juga pernah mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka jangan pernah khawatir kita tidak punya teman. Maka justru ini sebuah kabar gembira. Saya doakan, semoga yang bertanya akan segera dipertemukan dengan teman-teman terbaik. Sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Rasulullah banyak baca doa ini. Dan cinta untuk melakukan satu amalan yang semakin mendekatkan diriku kepada dirimu, ya Allah. Yakinlah, semoga Allah SWT mempertemukan sang penanya dengan teman-teman terbaik. Yang teman-temannya itu cinta kepada Allah. Dan Allah pun cinta kepada dirinya. Dan semoga Allah juga mempertemukan sang penanya dengan jodoh yang terbaik. Jodoh yang salih dunia dan akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih telah menonton!